Ke pasar modal Indonesia harusnya harus dilihat, ada hal berbeda. Dampak menurunnya pasar modal Indonesia sudah dimulai pada awal Maret. Ingat ada kasus jiwasraya, ada tuduhan saham gorengan, itu tuduhan ngawur, itu saham gorengan. Dan ada confidence yang hilang. Karena kita sudah turun duluan sehingga pada saat itu dimana bursa lain masih naik, ada 36 bursa efek global yang besar. Kita itu nomor 32 dengan minus sampai 14 persen. Mendadak akhir April-May, di mulai April-May ada lagi COVID yang menjadi triggering lagi ini semua. Baik Pak Tito. Mohon maaf saya potong Pak Tito. Berarti dari penjelasan Anda tadi dikatakan bahwa faktor pemberat ini memang sudah dimulai bahkan sebelum corona Pak Tito. Jadi sebelum corona pasar modal Indonesia sudah kehilangan confidence. Kejadian. Ingat bagaimana ada jiwasraya, bagaimana ada tuduhan saham gorengan, bagaimana tiba-tiba ada reksadana disuruh tutup, diwajibkan menjual. Karena dia menjanjikan, melanggar peraturan memang menjanjikan return besar. Semua ini membuat confidence pasar fata itu keganggu. Mendadak kada corona. Memang kita sudah jatuh ketipa tangga. Tapi apakah wajar? Tidak ada kata-kata wajar itu. Yang masuk akal memang pasar modal dunia turun masuk akal. Itu kata-katanya dulu. Persepsinya dulu ya berarti Pak Tito. Nah ini terkait dengan hal tersebut, kita juga ini sebagai salah satu pembentuk persepsi pasar, kita juga mungkin masih belum banyak yang tahu terkait protokol krisis yang dimiliki oleh bursa. Ini bisakah Anda jelaskan seberapa besar juga aspeknya terhadap perlindungan seluruh stakeholder bursa, mulai dari investor, anggota bursa, hingga para emiten. Saya berpendapat gini aja, kita berbicara yang standar. Semua bursa dunia mempunyai standar yang hampir sama lah. Kalau harga turun ada yang 5%, 70-an, 10% maka ada trading hold. Kalau turunnya banyak ada suspend. Itu menurut saya itu standar. Lalu setiap bursa membuat keputusan masing-masing. Kayak Indonesia ini kalau 7% sekarang sudah harus berhenti, harga sahamnya tidak bisa turun lebih banyak. Menurut saya itu semua hal-hal yang standar. Semua tahu. Satu kalau saya kasih note, saya tidak setuju jika ada peraturan yang seperti mengintervensi pasar. Pasarnya punya cara main sendiri, punya hitungan sendiri. Misal sudah ditentukan kalau turun 5% maka ada di-suspend untuk 30 menit trading hold. Kalau 10% di-suspend, itu ada aturannya. Tapi kalau sampai ke detail, misal kalau turunnya sekian persen maka gak boleh. Saya menganggap itu bagian seperti intervensi pasar yang saya agak tidak sepakat. Jadi memang kita ini di Indonesia kadang-kadang suka banyak intervensi pasar yang secara tidak langsung mengganggu. Misal pemerintah tiba-tiba bilang, jalan tol turunin harganya. Loh ini perusahaan listed company, ratenya diturunin. Marah dong investor-investor. Harga gas ditentukan. Nah intervensi-intervensi pasar semacam ini yang kalau menurut saya tidak perlu dilakukan.